Hai semua, kamu tepat waktu mendengarkan cerita hebat. Klik tombol langganan untuk mendapatkan cerita lainnya. Kamu juga bisa mendengarkan cerita lain pada playlist, linknya ada di deskripsi video ini ya. Kali ini, Kaara akan membacakan sebuah cerita berjudul Dua Merpati Naik Haji, karya Rabia Basir, ilustrator Aisyah Din. Dua merpati yang gigih siap menghadapi sebuah ujian. Dengan bismillah, mereka melebarkan sayapnya, dan meninggalkan sarangnya. Dua merpati mulai di bandara yang sibuk, dengan jamaah di mana-mana. Wajah-wajah bercahaya orang-orang menyebut nama Allah. Tubuh mereka terlilit kain ikhraum. Dua merpati yang sabar, tujuh kali mengelilingi kabah. Mereka melihat para jamaah, seperti semut berjalan di bawah, menyelesaikan sebagian dari umroh mereka. Kemudian, menghadap kabah, mereka berdoa di belakang stasiun Ibrahim. Mengingat Nabi alaihi salam, dan cobaan dalam misinya. Dua merpati yang haus hingga, melihat bukit safa dan bukit marwah. Hidil mudik jamaah pergi untuk menjeruput air samsam. Umroh sudah selesai, merpati bergerak dengan kerumuran orang. Mereka pun bersyukur kepada Allah atas bantuan-nya selama ini, dengan mengucapkan, Alhamdulillah dengan lantang. Dua merpati bersyukur ketika mereka menghadapi pemandangan yang menakjubkan. Sebuah kota yang luas di minah, terbuat dari tenda-tenda yang berkilauan dalam warna putih. Laki-laki menetap di banyak tenda, sementara perempuan masuk ke tenda lainnya. Membaca, berdoa, dan merenung. Dan anak-anak duduk dengan ibu mereka. Dua merpati yang penuh harapan berada di arafat. Melihat para jamaah berdiri. Angin sepoi-sepoi membawa sejuta doa. Selagi orang-orang mengangkat tangan. Setelah matahari terbenam, merpati terbang ke tempat yang disebut Musdalifah. Tempat jamaah memetik batu pasir kecil dan tidur di bawah bintang-bintang. Batu-batu terbang ke arah setan, sejauh yang bisa dilempar oleh para pesiarah. ketukuh jumroh. Dengan rami pertama selesai, kuruban langsung dilakukan setelahnya. Kemudian, rambut dipotong, ikhram dilepas, dan disiram air dingin. Dua merpati yang gembira, dengan hati yang sangat gembira, merentangkan sayapnya untuk berpelukan. Para jamaah berpelukan dan bertukar senyum. Sekarang idul adha, mereka merayakannya. Dengan pakaian terbaik mereka dan memakai parfum, para jamaah kembali ke Mekah. Mereka melakukan tawaf, kemudian berjalan antara Safa dan Marwah. Dua merpati yang cemas, kembali ke Mekah bersama dengan kerumbunan orang keesokan harinya. Satu atau dua hari nanti, mereka kelelahan, tetapi bahagia. Mereka kembali dengan wanita, anak-anak, dan pria. Jamaah mengucapkan selamat tinggal pada kabah, dan berdoa agar dapat berkunjung kembali. Dua merpati yang damai terbang kembali ke rumah. Mereka merasa bersih dan baru. Mereka sangat merindukan keluarga mereka yang juga sangat merindukan mereka. Haji Mabur Selesai Tunggu cerita-cerita yang lainnya Jadi klik langganan dan like untuk membantu channel ini menjadi semakin berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dadah